I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, and the fate is if you wanna play toss, and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Sebuah perumpamaan dibuat Johan Zarko soal kedatangan Mark Marquez ke Ducati. The Baby Alien memulai petualangan barunya di Ducati pada musim 2024. Lama mengabdi untuk Honda, dia kini berseragam Gresini Racing. Pindah ke sepeda motor yang kompetitif, Marquez mulai menunjukkan tajinya. Sepanjang dua seri yang sudah digelar, dia selalu jadi salah satu pemeran utama meski belum bisa menangi balapan. Fenomena pembalap asal Spanyol itu dibahas oleh Zarko. Dia membuat perumpamaan yang menarik soal Marquez. Baginya juara dunia delapan kali itu bak serigala di kandang ayam. Zarko menilai kehadiran The Baby Alien membuat keadaan jadi semakin menarik karena memicu pembalap lain untuk bersaing. Saya pikir ini akan jadi musim yang menarik. Ujar Zarko, dilansir dari motosun.es Saya pikir Marquez di Ducati itu bak serigala di dalam kandang ayam. Peko sangat tenang. Sementara itu, Marquez begitu menyebalkan. Jadi, itu akan menarik untuk disaksikan. Bagi Ducati sendiri, sosok Marquez sangatlah besar, sambungnya. Zarko merasa duel-duel menarik dari Marquez bakal lebih sering terjadi. Pasalnya The Baby Alien tentu ingin mengejar rekor impresif legenda MotoGP, Valentino Rossi. Saya pikir Marquez di pepembalap yang ingin menangi banyak balapan, tukasnya. Di dalam pikirannya, dia ingin turut bertarung dalam kejuaraan dunia. Dia ingin mengejar rekor Valentino Rossi. Saya pikir itu sangat menarik. Saya pun merasa bersyukur pindah dari Ducati bersamaan dengan kedatangan Marquez, imbu Zarko. Tanpa ragu mantan manajer yakin, Mark Marquez bisa juara pada MotoGP Amerika 2024. Emilio Alzamora menjalani hidupnya kembali sebagai manajer olahraga dengan tim di Junior GP. Setelah putusnya Alzamora dengan Mark Marquez dan Alex Marquez sebagai manajer, hanya sedikit yang terdengar tentang pencari bakat terkenal yang menemukan para pembalap ini. Tetapi, sekarang dia telah memutuskan untuk kembali kuat dengan tim di Junior GP di mana dia dapat melanjutkan kariernya sebagai pemburu bakat menatap masa depan kejuaraan dunia MotoGP. Kalau saya melakukannya sekali, saya bisa melakukannya lagi, ujarnya saat presentasi timnya, Artbox Racing Team dilansir dari Motosan. Untuk mencari dan menemukan bakat-bakat yang ada di kategori latihan awal, untuk membuat mereka berkembang dan membawa mereka, dalam beberapa tahun, kekejuaraan dunia MotoGP. Arahkan juga karirnya setelah pensiun, ucap Alzamora. Satu akan segera hadir yang mungkin telah Anda tandai dengan warna merah di kalender Anda. Pedro Acosta, Gas-Gas Tech Free, sukses besar pada MotoGP. Alzamora sudah tidak asing lagi dengan hal itu. Bagi saya, Acosta adalah debut seorang pembalap yang menunjukkan bahwa memenangkan rukis cup bukanlah suatu kebetulan, memenangkan tahun pertama pada Moto3 dan tahun kedua Moto2, Tutur Alzamora. Saya pikir dia adalah salah satu pembalap yang disebut terpilih. Mungkin dia punya pendekatan yang berbeda dengan Mark. Bagi saya, Mark adalah seorang yang berdarah murni, dia adalah sesuatu yang luar biasa. Saya tidak mengatakan bahwa Pedro tidak luar biasa, namun perlu diingat bahwa apa yang telah dilakukan Mark sangat berbeda, tidak dapat dibandingkan. Pedro berada pada MotoGP yang berbeda, seperti saat ini, dengan aerodinamis, tetapi bukan berarti dia punya prestasi yang mengesankan, kata pria asal Mazaron, Spanyol itu. Selain itu, ia mengomentari bagaimana debut Mark Marquez di Ducati. Debut yang diharapkan, dia kompetitif, dia undul, juga dalam latihan, memimpin sesi, dan dengan motor yang karena karakteristiknya membutuhkan waktu untuk beradaptasi, kata Alzamora. Tetapi ketika sirkuit yang menguntungkan datang kepadanya dan segera datang yang sudah ditandai dengan warna merah di kalender, jika semuanya berjalan dengan baik, dia dapat menyeimbangkan pengaturan dan dia memiliki ketenangan dan ketentraman. Saya yakin Texas MotoGP Amerika bisa menjadi titik balik, ujar mantan manajer tim Hiller dan itu. Tidak diragukan lagi, Mark bisa menang di Texas dan di semua sirkuit, ucap Alzamora, yang mengenalnya secara langsung. Tetapi ketika Anda datang dengan gaya berkendara motor yang tidak kompetitif dan dia harus melakukan sisanya dengan fokus pada pengereman, Anda harus beradaptasi, karena bersama Ducati dia perlu bersantai dan menemukan gayanya sendiri. Mark punya kedewasaan dan bakat untuk segera mengantongi hadiah utama sebagai juara. Jorge Lorenzo mengutarakan peluang Mark Marquez dan Francesco Bagnaia untuk bersaing meraih gelar juara dunia MotoGP 2024. Persaingan internal antar sesama penunggang motor Ducati kini tengah menjadi perbicaraan hangat menyusul insiden di MotoGP Portugal 2024 lalu. Dalam balapan di sirkuit Algarve tersebut, Mark Marquez yang bernaung di bawah Panji Gresini Racing terlibat senggolan dengan Francesco Bagnaia. Marquez dan pembalap andalan tim pabrikan Ducati itu memang sedang menjalani duel sengit untuk memperebutkan posisi kelima di balapan utama. Saat balapan menyisakan tiga lap terakhir, keduanya harus tersungkur ke area Gravel Usai bersenggolan. Dengan mentalitas yang dimiliki, Marquez mencoba bangkit dan melanjutkan aksinya akan tetapi dia harus puas finish di urutan ke-16. Tak ayal, pembalap berjuluk Baby Alien itu gagal melanjutkan tren positif Usai meraih podium kedua dalam sesi sprint race. Sedangkan Bagnaia, dia tidak seberuntung Marquez yang masih bisa melanjutkan perjuangan dalam balapan tersebut. Tidak sedikit pihak yang menilai bahwa senggolan antara Bagnaia dan Marquez menjadi pemantik rivalitas internal Ducati. Momen senggolan antara Marquez dan Bagnaia mengundang komentar dari mantan pembalap Yamaha, Jorge Lorenzo. Orfuera merasa bahwa MotoGP telah membuat keputusan tepat karena tidak memberikan hukuman kepada keduanya. Dalam kesempatan yang sama, Lorenzo juga merasa Marquez memang menunjukkan performa yang agresif. Dia adalah pembalap yang agresif, tapi hal yang tepat adalah tidak memberi mereka hukuman, kata Lorenzo menjelaskan. Agresifnya Marquez memang terlihat meski dia menggunakan motor lebih lawas yakni Ducati Desmosedici GP23. Pembalap asal Spanyol tersebut dinilai semakin kompetitif melalui kinerja yang ditunjukkan ketika dilintasan. Di sisi lain, juara dunia kelas MotoGP tiga kali itu juga menyoroti karakter tenang yang dimiliki Bagnaia. Sebagai juara bertahan dalam dua musim terakhir, Bagnaia benar-benar tampil tenang di tengah tekanan tinggi yang ada. Tak ayal, Lorenzo menilai bahwa rider asal Italia tersebut seperti memiliki darah dingin yang membuat tidak terpengaruh apapun. Ini baru dua balapan dan perjalanan masih panjang, ucap Lorenzo, dilansir dari laman Motosan. Bagnaia telah menunjukkan bahwa dia adalah pembalap yang dingin dan ketenangannya luar biasa. Mungkin dia melakukan beberapa kesalahan, tapi dia tetaplah juara yang hebat, dia rider yang sangat tenang dan cerdas, imbuhnya. Tanpa keraguan, Lorenzo menempatkan Bagnaia dan juga Marquez sebagai favorit prai gelar juara dunia MotoGP 2024. Marquez tampil lebih baik, jadi Bagnaia dan dia akan menjadi salah satu favorit untuk gelar juara dunia, kata Lorenzo. Terima kasih telah menonton!